Intro KRI HALASAN 630 TNI AKATAN LAUT Segera jalani penembakan rudal antikapal dalam waktu dekat Dikutip dari zonajakarta.com KRI HALASAN 630 dikabarkan akan menjalani latihan operasi Laut Gabungan 2024 Dalam LATOPS LAGAP 2024 tersebut Direncanakan jika KRI HALASAN 630 akan menembakkan rudal antikapal Penembakan rudal antikapal yang akan dilakukan KRI HALASAN 630 Terkonfirmasi menggunakan rudal Exocet MM40 Blok 3 Hal itu dibenarkan Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Yosuryono Yang mengatakan rencana penembakan rudal Exocet MM40 Blok 3 Oleh KRI HALASAN 630 Direncanakan jika lokasi pelaksanaan penembakan rudal antikapal Dari KRI HALASAN 630 dilaksanakan di Laut Jawa dan di Laut Bali Namun belum diketahui lagi untuk sasaran tembak dari rudal antikapal Yang segera diluncurkan oleh KRI HALASAN 630 Exocet MM40 Blok 3 sendiri menjadi rudal antikapal utama dari KRI HALASAN 630 Terkonfirmasi jika KRI HALASAN 630 memiliki 2x2 peluncur rudal antikapal yang berada di posisi belakang Dengan rudal antikapal canggih tersebut Membuat KRI HALASAN 630 menjadi salah satu KCR tercanggih di Asia Tenggara KRI HALASAN 630 merupakan KCR 60 dari kelas Sampari Bej Pertama Peluncuran pertama kali KRI HALASAN 630 dilaksanakan pada 4 Juli 2014 Sedangkan peresmian dilaksanakan pada 17 September 2014 Hingga saat ini KRI HALASAN 630 masih aktif bertugas sebagai salah satu andalan Satkat Koarmada 1 Dan terbukti untuk wilayah tugas dari KRI HALASAN 630 Mencakup wilayah Laut Natuna atau perairan Selat Malaka serta wilayah Barat Indonesia Ciri khas dari KRI HALASAN 630 adalah Senjata utama rudal antikapal kelas canggih yang dipakai Diketahui jika rudal antikapal canggih yang dipakai adalah Exorcet MM40 Blok 3 sebanyak 2x2 pada bagian belakang Artinya KRI HALASAN 630 mampu membawa 4 buah rudal Exorcet MM40 Blok 3 Yang merupakan rudal antikapal tercanggih di Eropa saat ini